Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, Peserta Diklat Matematika Nusantara, Kalimantan Selatan Materi Microsoft Office 365 Materi dasar dari kegiatan diseminasi TOT Microsoft ini Kita akan mempelajari tentang Bagian pertama itu Microsoft Educator Community Bapak Ibu, langkah yang harus kita lakukan Yang pertama, Bapak Ibu harus mendaftar di Microsoft Educator Community Cari di browser pencarian Ini Ketik Microsoft Educator Community Klik, OK, Enter Pilih Education Microsoft Center Pastikan Bapak Ibu sign in Atau masuk ke Sini, klik sign in Jangan lupa Bapak Ibu harus terhubung ke internet Pilih akun dari Microsoft Bapak Ibu Misal saya masuk di akun Microsoft Masukkan password dari Masukkan password dari Password Microsoft Bapak Ibu sudah masuk di Education Microsoft Center Center Jadi, dengan akun Misal akun peserta Bapak Ibu ini Dengan akun Dian Agus Ruhliadi At Guruinovatif.net Jadi, pastikan Bapak Ibu Login dengan akun Microsoft untuk Kursus kita dengan Guruinovatif.net Sudah terlihat Bapak Ibu sudah login Kita akan memulai Kursus Untuk kegiatan ini Jadi, setelah login Kita cari Ini Learning Jadi, Office 365 Teacher Academy Bapak Ibu bisa langsung Kesini Jadi, jangan lupa Mengerjakan kursus Di Education Microsoft Center Itu Materi Learning FAD Oke, kita kembali Kesini Nah, ini klik Sudah sampai sini Jangan lupa Start Berarti Bapak Ibu sudah memulai Belajar mengenai Learning FAD Ini ada 13 kursus Yang harus Bapak Ibu selesaikan Di sini Baru Komplit Sekarang kita mulai dari Bagian yang pertama Streamline Efficiency with Office 365 Aplikasi Ini adalah Modul-modul Atau Panduan Yang bisa Bapak Ibu pelajari Ini Ini ada video Jadi, Bapak Ibu Seandainya Nah, kita tunggu Nah Jadi Bapak Ibu sambil belajar Bahasa Inggris Oke Anggap Bapak Ibu sudah selesai Mempelajari Mengenai ini Ini ada Modul selanjutnya Dalam video Tentang Office 365 Oke Anggap Bapak Ibu sudah Mempelajari Semua materi Di sini Jadi Videonya bisa diklik Bisa disimak Oleh Bapak Ibu semua Maka kita akan Mengerjakan Modul soal Ya Next Oke Jangan lupa Next Nah, ini modul yang kedua Streamline Efficiency with Office 365 Bisa dipelajari Kembali Video-videonya Insya Allah Lengkap Nah, oke Dianggap sudah Mempelajari Semua ini Video-videonya Next Ini modul 4 Silahkan di Klik Videonya Ini bisa di klik Dan Bapak Ibu bisa Mempelajarinya Ini tentang Office Oke Next Modul 5 Tentang Word Online Jadi Bapak Ibu bagaimana Cara mengetik Di Word Secara Online Oke Next Modul 6 Modul 6 Sekarang lanjut Modul 7 Tentang PowerPoint Online Jadi Bapak Ibu bisa Membuat Misalnya media Pembelajaran Kesiswa Dibuat secara Online Karena Bapak Ibu Sudah masuk Di akun Bapak Ibu Jadi Akan tersimpan Otomatis Nanti Jadi Jangan khawatir Saat Bapak Ibu Ketinggalan Laptop Terus Memakai Laptop Sekolah Masuk dengan Akun Microsoft Bapak Ibu Tadi Misalnya Ini Guru Innovative .net Maka Bapak Ibu Sudah bisa Mengakses PowerPoint Atau bahan Pembelajaran Yang Bapak Ibu Buat Secara Otomatis Karena Sudah Tersimpan Otomatis Ini Videonya Bisa Bapak Ibu Simak Bisa Bapak Ibu Pelajari Nah Ini Cara Membuat Microsoft Office Cara Membuat PowerPoint Secara Online Oke Dianggap Bapak Ibu Sudah Mempelajari Tentang PowerPoint Online Next Modul Selanjutnya Tentang Excel Online Jadi Bapak Ibu Bisa Yang terbiasa Dengan Data Untuk Mengisi Rapot Jadi Ini Juga Bisa Dilakukan Secara Online Jadi Bapak Ibu Tidak Usah Khawatir Saat Mengetik Rapot Misalnya Nilai Siswa Nilai Siswa Sudah Bapak Ibu Ketik Disimpan Di Excel Online Terus Bapak Ibu Ternyata Pas Di Sekolah Lupa Bawa Laptop Nih Aduh Bagaimana Padahal Kan Data Nilai Harus Segera Diproses Pinjam Saja Laptop Tengan Atau Laptop Sekolah Insya Allah Excel Yang Sudah Bapak Ibu Ketik Apa Nilai Yang Sudah Bapak Ibu Ketik Di Excel Online Itu Tetap Akan Terlihat Karena Bapak Ibu Tadi Sudah Login Di Akun Microsoft Dan Mengetik Secara Online Oke Anggap Di Modul 8 Tentang Microsoft Tentang Excel Online Sudah Bapak Ibu Pelajari Next Ini Modul 9 Jadi Ini Ada 10 Modul Yang Bisa Dipelajari Di Ini Di Bagian Learning Fad Oke Dianggap Bapak Ibu Sudah Mempelajari Modul 9 Ini Modul 10 Dianggap Finish Sudah Membaca Sudah Mempelajari Sambil Belajar Bahasa Inggris Disini Oke Kita Mulai Mengerjakan Kuis Star Kuis Oke Sekarang Kuis Ini Pertanyaannya Bagian Pertama Dari Kuis Kita Mengisi Disini Jadi Bapak Ibu Silahkan Mengisinya Misalnya Jawabannya Ini Oke Kalau Bapak Ibu Sudah Mengklik Ini Kamu dapat Merubah Jadi Benar Atau Salah Oke Submit Jangan Lupa Oh Ternyata Jawaban Bapak Ibu Benar Berarti Oke Terus Lanjut Ke Pertanyaan Kedua Disini Ada 10 Pertanyaan Sekarang Ada Berapa Di Penyimpanan Di Awan Oke Submit Salah Ternyata 1 TB Oke Lanjut Kamu dapat Membuatnya Sekarang Di Ini Di Centang Jadi Di Centang Mana-mana Yang Mungkin Bisa Untuk One Drive Oke Centang Mana Kita Cek Mana Jawaban Yang Benar Oh Ternyata Benar Oke Lanjut Ke Next Jangan Lupa Ini Ada Terlihat Jawaban Benar Jadi Sekarang Ini Mana Yang Benar Dibaca Silahkan Oke Oke Cek Oh Ternyata Ada Dua Jawaban Yang Benar Di Soal Nomor Empat Oke Lanjut Saya Saya Sarankan Bapak Ibu Untuk Menjawab Soal Ini Sambil Dibaca Dan Juga Sambil Dicatat Jawaban Jawaban Yang Benar Oke Lanjut Kamu Dapat Ini Kemana Silahkan Dicoba Aja Dulu Oh Ternyata Benar Lagi Lanjut Pertanyaan Keenam Apakah Benar Atau Salah Ternyata Benar Lanjut Educator Ini Benar Atau Salah Misal Nah Salah Berarti Jawabannya Nomor Tujuh Ini Benar Sekarang Nomor Delapan Ini Benar Atau Salah Salah Misalnya Ya Oh Ternyata Salah Salah Next Jadi Ini Jawabannya Salah Itu Berarti Benar Tadi Kita Mengklik False Oke Sembilan Yang Mana Jawaban Yang Benar Desain Dari Powerpoint Itu Apa Desainer Oh Ternyata Benar Use Image Next Nah Flash Feel Helps Oke Oh Salah Ternyata Sekarang kita Cek Skor Skor Dari Kuis Yang Sudah Dijawab 60 Berarti Belum Tuntas Karena Ketuntasannya Kan 80 Berarti Bapak Ibu Harus Mengulang Mengulang Menjawab Soal Tadi Supaya Bapak Ibu Disebut Tuntas Oke Nomor Satu Benar Lanjut Nomor Dua Tadi OneDrive Ternyata Fasilitasnya Itu Satu TB Oke Lanjut Benar Terus Ini Ada Berapa Jawaban Yang Kamu Dapat Membuat OneDrive Oke Di Word Dokument Iya PowerPoint Excel OneNote Juga Prom For Excel Oke Next Sekarang Nomor Empat Mana Pilih Satu Dan Go to OneDrive Submit Benar Juga Nomor Lima Jadi Kita Belajar Dari Kesalahan Yang Pertama Sehingga Kita Melanjutkan Jadi Wajar Kalau Gagal Tapi Harus Bangkit Kembali Jadi Kalau Tidak Berhasil Coba Lagi Oke Nomor Lima Ternyata Benar Nomor Enam Jawabannya Tell me Apa yang Kamu Ingin Oke True Benar Ya Ternyata Benar Nomor Tujuh Editor Dari Online Itu Oke Benar Ya Ternyata Benar Nomor Delapan Nomor Delapan Ini Salah Ya Sembilan Desain Powerpoint Itu Use Image Oke Benar Sepuluh Salah Sekarang Cek Hasil Wow Ternyata Bab Sudah Seratus Persen Ini Karena Sudah Memenuhi KKM Berarti Bapak Ibu Sudah Sukses Sudah Bisa Memperoleh Sertifikat Yang Pertama Bapak Ibu Bisa Melanjutkan Ke Kursus Yang Berikutnya Karena Ini Ada 13 13 Yang Harus Bapak Ibu Selesaikan Jadi Silahkan Nanti Lanjut Caranya Sama Seperti Tadi Dimulai Jadi Kursus Pertama Bapak